Kepulauan Riau peran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait transparansi DBH hasil industri ekstraktif yang digelar di Batam. Amatijazi menilai transparansi pembagian DBH juga diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2017. Dari data yang diperoleh, ada perbedaan perhitungan pembagian dana DBH dan migas untuk Riau sebesar Rp4 triliun dari tahun 2013 hingga tahun 2017 lalu. Dengan adanya kegiatan ini, pihaknya berharap seluruh kabupaten kota di Riau dapat berpartisipasi aktif dalam mengawal pemberian dana DBH sesuai dengan ketentuan yang ada. Dari hasil diskusi yang digelar, pihaknya menilai ada lampu hijau untuk rekonsiliasi di Riau agar dapat diperjuangkan di tingkat pemerintah pusat. Tujuan utama kita adalah bahwa apa yang diatur dalam PP 55 tahun 2017 tentang rekonsiliasi bagi hasil itu betul-betul dilaksanakan. Selama ini hanya ada rekonsiliasi lifting. Nah oleh karena itu maka kita berharap melalui forum ini kita akan menyampaikan data-data dan dari data itu adalah assessment kita ya self-assessment kita Pemprov menyangkut juga seluruh kabupaten kota dan tentu ada perbedaan yang kita hasilkan dari hasil analisis kita terhadap informasi yang kita dapatkan dan data yang kita dapatkan ya dan sudah kita olah nah itu yang akan kita paparkan. Nah dari situ kan lumayan perhitungannya itu ada sediksi sekitar 2 triliun untuk PBB Bigas dari 2013-2017 belum lagi DBH 1,9 jadi hampir 4 triliun yang perlu di adjust itu yang ingin kita rekonsiliasi. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Riau Syahrial Abdi menegaskan ada beberapa tahapan perhitungan DBH yang sejauh ini belum transparan sehingga perlu ada keterlibatan di tingkat daerah. Pihaknya berharap pemerintah pusat dapat tanggap dan memenuhi tuntutan riau agar perhitungan DBH lebih transparan ke depannya. Di mana antara SKK Migas sebagai pengelola atau pengatur urusan hulu melalui KKKS, kontraktor kerjasama itu kemudian Dirjen Migas sebagai regulator di bidang hulu Migas kemudian Dirjen Perimbangan Keuangan dan Dirjen Anggaran di Kementerian Keuangan bisa melakukan perhitungan dengan basis data yang sama. Oleh karena itu koneksi antara seluruh regulator ini berbasis kepada data yang sama. Pemprov Riau berharap kegiatan ini mampu menjadi referensi pusat agar dapat melakukan transparansi terhadap perhitungan dana DBH yang diberikan untuk riau ke depannya. Yogi Sasta dan Randi Saputra melaporkan. Terima kasih telah menonton!